Ada fenomena di Balikpapan, saya gak tau sejak pandemi masih ada atau gak Ada teman-teman yang bilang di kajian Ustaz Atau di kajian Balikpapan ini banyak loh Ustaz Ikhwan akhwat Yang mereka itu sebenarnya kekajian, tapi setelah itu pacaran Dan kadang-kadang mereka minta kami nemenin biar jadi orang ketiga Jadi biar gak berdua, karena kalau laki perempuan berduaan nanti ketiganya Setan, jadi supaya gak berduaan maka dimintalah orang ketiga Jadi setannya Buat jadi si setannya Bahkan ada yang tanya di kajian Di kajian ini orangnya hadir Ustaz Ikhwan akhwat ini kalau nanti ke parkiran Ustaz bisa lihat mereka itu suka bawa benda Nanti kalau suami istri itu kan satu motor berdua Poncengan Nah mereka ini motornya sebelah-sebelahan Laki sendiri, perempuan sendiri Tapi nanti setelah itu mereka tukar-tukaran sesuatu Begitu Jadinya Ya bisa dibilang itu pacaran alahnya Kajian Kita Sebagai orang yang sudah mengerti hukum Ada teman kita yang seperti itu Teman sejati itu gak membiarkan Teman sejati bagaimana caranya nasihati Biar temannya berubah Biar kemungkarannya hilang Kalau akhirnya jadi setan yang ketiga Diajak Supaya jadi penengah Kemudian mau Berarti ini kerjasama dalam kemungkaran Saya gak bilang ngajinya jadi gak ada gunanya Saya juga gak mau bilang gak ada gunanya ngaji Enggak gak Ngaji tetap ada gunanya Cuma Kata para ulama apa Samartul'il Al-amal Buah dari ilmu Itulah beramal Selamat menikmati